Intro Baik, tentang Cryptocurrency Jadi sebelum saya, mungkin sekarang ini adalah ajang untuk dari pihak admin D3 menyatakan bahwa juga untuk memperkenalkan diri pada teman-teman yang dipakarti Saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang di teman-teman dipakarti Jadi saya adalah salah satu dosen di program studi manajemen informatika Yaitu di bawah jenjang diploma 3, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Budi Luhur Beberapa waktu yang lalu, tahun kemarin mungkin ya teman-teman dari Pakarti Dimerjarkan, digabungkan dengan diploma 3 di Budi Luhur Sehingga kita sekarang satu warga besar Dan saya adalah salah satu dosen tetap yang ada di prodi manajemen informatika Saya mengajar banyak mata kuliah yang terkait khususnya dengan jaringan, programming, database Tapi juga sering mempunyai tantangan yaitu di teman-teman baru Tema-teman yang biasanya baru mulai tinggi tingkat penasarannya di sisi mahasiswa Sehingga ditanyakan, dibuat mata kuliahnya sehingga kami buat Seminar seperti ini Saya pribadi dari dulu menyukai tentang elektronika dan hardware Saya juga PC gamer Saya buat video tutorial Dan saat ini mendalami sisi mahasiswa Jadi kalau kalian tertarik Mungkin beberapa sharing saya sudah saya tuangkan di video Baik itu sedikit tentang saya Mari kita lanjutkan Jadi tema seminar kita adalah tentang cryptocurrency Tapi cryptocurrency sendiri itu tidak bisa dijelaskan Tanpa bisa memahami konsep digital currency Jadi pertama-tama tema kita adalah memahami konsep digital currency itu sendiri Baru kita nanti masuk ke inti utamanya Konsep kerja cryptocurrency Saya nanti akan mengambil contoh khususnya Bitcoin sebagai salah satu implementasi sukses dari cryptocurrency Dan bagian yang terakhir, yang ketiga Mungkin ini akan dibahas di sesi zoom yang kedua Adalah tentang untung-untungnya jadi cryptocurrency Atau mungkin karena dengar istilahnya Bitcoin miner Atau Monero miner Atau Ethereum miner Nah, apa untung ruginya nanti akan saya bahas Perlu kalian ketahui bahwa yang akan saya bahas di sini Dan saya sharing Agak detail dari sisi teknis Dan pengetahuan dari sudut pandang IT Yaitu bidang keilmuan saya Sedangkan cryptocurrency itu terkait dengan sisi keuangan Jadi mungkin nanti saya tidak akan terlalu banyak mengupas aspek keuangan Namun lebih kepada aspek kerja yang terkait dengan IT-nya Juga perlu kalian ketahui Pak, apakah untuk menggunakan cryptocurrency nanti saya harus mengetahui teknisnya Jadi pengetahuan ini sebenarnya tidak wajib jika Anda hanya ingin sebagai pemakai Pemakai seperti Anda menggunakan ATM gitu ya Belanja, bayar pekat ATM, digesek Kalian tidak perlu tahu cara kerja mesin ATM-nya bagaimana Proses dia membaca magnetic business-nya bagaimana Tidak perlu itu Tapi untuk kita sebagai orang IT Mengetahui cara kerja dari cryptocurrency Membuka pemahaman yang lebih mendalam Dan bagaimana kita mencapai perkembangan cryptocurrency Apa nanti akhirnya kita ingin jadi investor cryptocurrency Atau hanya sebagai pengguna Atau ikut sebagai miner Itu dikembalikan kepada kalian Nah, karena ada banyak konsep matematis nanti Saya akan sederhanakan Supaya tidak terlalu pusing Terlalu menyulitkan bagi keangan umum Malah mungkin sebagian besar saya tidak akan bahas Tapi anggap saja bahwa secara matematis ini mungkin Dan jalan kerjanya berhasil Baik, langsung saja saya mulai Kita mulai di bagian pertama Digital currency Jadi kalau kita cari istilah cryptocurrency Pada mesin pencari Banyak yang akan memberikan definisi Sebuah mata uang digital, virtual Dengan teknik cryptography Untuk unit mata uang Dan yang bisa dipakai Dan verifikasi transaksinya Menggunakan cryptography Keadaannya sekarang Digital currency itu sering dipakai Bersamaan Interchangeably Atau batas-batasnya menjadi Sedikit tipis Abu-abu dengan cryptocurrency Padahal secara teknisnya Cryptocurrency hanyalah subset Dari digital currency Subset itu artinya bagian Dari digital currency Nah, maka dari itu saya akan bahas dulu sedikit Digital currency itu apa Kalau digital currency secara Kita cari di mesin pencari gitu ya Kemungkinan besar kita terima artikel tentang Cryptocurrency juga Dan lebih spesifik lagi Yang banyak adalah artikel tentang bitcoin Ini yang menunjukkan betapa Sudah terikatnya istilah digital currency Dengan cryptocurrency Dan coin terikatnya dengan cryptocurrency Padahal sesungguhnya Bitcoin hanyalah elemen kecil Dari digital currency Kenapa? Bitcoin itu hanyalah salah satu mata uang Yang ada di cryptocurrency Bitcoin, Monero, Ethereum Dan yang lain Itu adalah contoh-contoh mata uang Cryptocurrency Dan cryptocurrency sendiri adalah Bagian dari digital currency Nah, digital currency itu Sebenarnya luas Bisa mengandung semua hal Yang merepresentasikan nilai dalam digital Bentuk pertama adalah Money Uang yang sebenarnya Representasi digital dari mata uang resmi Mata uang resmi yang kita gunakan Seperti upiannya dari Indonesia U.S. dolarnya Amerika Atau mata uang yang lain Itu semua masuk dalam konteks yang disebut Fiat currency Maksud dari fiat currency ini Maksudnya didukung oleh negara Meskipun mungkin Si uang itu sendiri Nilai intrinsiknya Nilai fisiknya Itu lebih rendah daripada nilai yang diakuinya Sebagai contoh Kalau kita lihat Uang 100 ribunya kita Itu ya Nggak usah 100 ribu Nah 50 ribu Itu Biaya untuk membuat Selembar uang 50 ribu rupiah Tidak mencapai 50 ribu rupiah Kalau biaya membuat Uang itu sama Dengan nilai uangnya Itu berarti di backup Dengan nilai intrinsiknya Jadi pada zaman dahulu Pakai emas Emasnya berapa gram Dan itulah nilainya Tapi tidak mungkin kan Kita menggunakan emas Jumlahnya terbatas Sehingga setiap negara Mengembangkan Mata uangnya sendiri-sendiri Yang diakui oleh negara Dan di backing oleh negara Artinya didukung oleh negara Ini yang masuk dalam konteks Fiat currency Sebagai entitas tukar yang legal Digital currency Bisa juga mencakup Virtual currency Di mana Uang yang tidak Dianggap sebagai Entitas tukar legal Kalau kita misalnya Punya uang 100 ribu Kita tabung ke bank Di bank Kita menangkan ATM Kita punya digital currency Yang bisa diakses Dengan ATM itu 100 ribu Uang Ada di ATM tadi Di bank Itu didukung oleh negara Jadi kategorinya Fiat currency Ada lagi Yang kategorinya Benar-benar virtual Contoh Kalian punya Ovo point Kalian punya Buka dana Kalian punya Fiesta point Atau kalian main Atau bahkan Bagi kalian Bagi Game Dan Ada uang digitalnya Sendiri Emas misalnya Atau perak Dalam game itu sendiri Berlaku di game itu sendiri Itu juga termasuk Digital currency Tapi subset Atau bagian Di kategori Free currency Nah Kenapa saya mau Menjelaskan ini dulu Ini memang Bukan ke arah IT-nya Ini lebih ke arah Sisi Keekonomiannya Ini karena Banyak orang yang menganggap Jadi Sebenarnya Cryptocurrency itu Siapa yang mendukung Siapa yang keluarin Nah Dengan menjelaskan bahwa Kategori-kategori Kurrency tadi ada Kita bisa melihat Dengan jelas Pembagiannya Bahwa cryptocurrency Nanti masuk kerahnya Dengan permahaman tersebut Kita bisa menyebut Bahwa cryptocurrency Adalah bagian Dari digital currency Subset khususnya Adalah virtual Digital currency Kenapa? Karena tidak Dianggap sebagai Entitas tukar Yang legal Sampai pun Dan Saya belum Mengadopsi Cryptocurrency Sebagai mata uang Resminya Unit nilai yang dibuat Unit nilai Dari cryptocurrency Tidak dibuat Di bagian negara Tidak dibuat Di bagian organisasi Melainkan Dari komunitas Dan sesuai dengan Namanya Crypto Dari kriptografi Berarti ada fungsi Kriptografi Yang digunakan Untuk Proses Manajemen Dan pengenaan Mata uang tersebut Nah Itu yang sering ditanyakan Kalau Tidak ada Yang mengontrol Jadi cara kerjanya Gimana? Nah Itu yang menarik Jadi IMF dan Bank Eropa Membuat taksonomi Untuk digital currency Dengan representasi Berikut Apakah Matawang itu Elektronik Dan legal Jika iya Maka ini termasuk Dalam electronic money Contohnya ada Paypal Jika tidak Maka masuk Dalam virtual Virtual currency Yang tersentralisasi Contohnya Misalnya Mungkin ada Emasnya di game Atau Ovo Point Atau yang lain Itu Di bawah Kontrol Sebuah organisasi Tidak harus negara Sedangkan yang tidak Di kontrol Itu yang masuk Dalam kategori Cryptocurrency Jadi Cryptocurrency Tidak Di kontrol Secara terpusat Dan masuk Dalam kategori Virtual currency Di bawah Digital currency Begitu Semoga Istilah-istilah ini Tidak membuat kalian Pusing dulu Intinya adalah Si Cryptocurrency ini Unik Dia punya Celah sendiri Dia punya posisi Unik sendiri Nah ini ada sedikit Sejarah digital currency Saya tidak akan bahas Secara spesifik Yang pasti adalah Dari tahun 60-an Sudah dimulai Mulai dari Untuk virtual credit Sampai Tahun 2008 Toh sorry 2009 Nanti Ada Awal Insepsi dari Bitcoin Sebagai bentuk pertama Dari digital currency Nah Saya akan khusus Membahas Bitcoin Karena Bitcoin Adalah salah satu Mata uang Cryptocurrency Yang paling Populer Jadi Saya akan menggunakan Bitcoin sebagai Contohnya Meskipun nanti Perlu diketahui Bitcoin bukanlah Satu-satunya Cryptocurrency Yang ada Bitcoin merupakan Digital currency pertama Yang berfungsi Tanpa mediator Sentral Pada dasarnya Mata uang Atau kurensi dari Bitcoin adalah Ledger Ledger ini Buku catatan ya Catatan transaksi Yang disimpan Bersama oleh Semua pihak Sebelum ada Mekanisme Bitcoin Maka tidak ada Cara untuk Mendapatkan Konsensus Atau kesetakatan Isi ledger tersebut Yang benar Yang mana Karena tidak ada Pihak yang mengontrol Kuncinya disini Cryptocurrency Tidak ada pihak yang mengontrol Secara Terpusat Dikontrol bareng-bareng Oleh komunitas Konsensus Terdistribusi Yang dimaksud Adalah Konsensus Atau kesepakatan Dari banyak orang Yang secara Geografis Terpisah Bisa saja Penggunanya Yang satu ada di Indonesia Satunya ada di Inggris Yang satu ada di Rusia Tapi semuanya Sepakat dan setuju Oke Saya Mengakui bahwa Si A Punya Kritocurrency Sekian Nilainya Jadi bagaimana Cara Bitcoin Menyelesaikan Kepercayaan tersebut Bitcoin Menyelesaikan Kepercayaan tersebut Dengan cara Membuat Mekanisme Blockchain Jadi kalau Digambarkan disini Ada blok Satu blok Dirantaikan Maksud disini adalah Sebenarnya Tiap blok Akan terhubung Satu dengan yang lainnya Secara Satu rantai Lurus Apa itu blok Nah akan kita bahas Nah itulah bagian Keduanya Konsep Kerja Kriptokuransi Saya bahas dulu sedikit Sejarahnya Sejarah kriptokuransi Di tahun 2008 Oktober Ada Seseorang yang mengakui Namanya Satoshi Nakamoto Ini diperkirakan Nama alias Bukan orang asli Menerbitkan Sebuah paper Dengan judul Bitcoin A peer-to-peer Electronic Cash System Mengawali Sejarah dari Bitcoin Dan Satoshi sendiri Yang memulai Blok Pertamanya Tahun 2009 3 Januari Tepatnya Dengan dia Melakukan Mining 50 Bitcoin Jadi Uangnya Dibuat pertama kali Oleh si Satoshi ini Bitcoin itu pertama kali Dibuat Satoshi ini Dengan melakukan Pembuatan blok pertama Dari Pembuatan blok pertama Dibuatkan 50 Bitcoin Nah Ciptainya dari Apa? Dari Apa yang membacking? Tidak ada Apa yang membuatnya Bernilai? Nah Disini kuncinya Uang Kriptokuransi Seperti Bitcoin Sama seperti Uang manapun Yang tadi Saya jelaskan Uang rupiah 100 ribu Uang dolar Amerika Itu semua Kembali ke Kepercayaan Sebuah uang Ada nilainya Jika penggunanya Percaya Kalau penggunanya Tidak lagi Percaya Uang itu Tidak ada nilainya Karena kita bicara Uang disini Adalah uang yang Tidak memiliki Nilai Yang sama Yang tadi Saya sebutkan Bahwa Uang 50 ribu Kertas Biayanya Ya tidak perlu Sampai 50 ribu Sebaliknya Kalau saya buat Ini uang 50 ribu Dalam bentuk Emas Meskipun tertulis 50 ribu Di Uangnya Harga intrinsiknya Lebih tinggi Atau lebih rendah Tergantung harga Emas Percayaan Dan Bitcoin Sebagai bagian Dari kriptokuransi Juga Juga Memiliki nilainya Tidak ada nilainya Bawa Bitcoin Sebutkan Maka Ada nilainya Kalau tidak ada yang percaya Tidak ada nilainya Itulah Sebenarnya Konsep uang Ya Komen dari Kriptokuransi Dalam hal ini Bitcoin Termasuk Ada Tiga kategori besar Komponennya Ledger Sebuah catatan Transaksi Keuangan Yang dilihat semua Kepercayaan Dengan kontrol Desentralisasi Tidak terpusat Dimana Tidak ada Entitas setunggal Yang mengontrol Dan Ada mekanisme Keamanan Mekanisme Autentikasi Dan mekanisme Verifikasi Dan disinilah Fungsi kriptografi Bekerja Fungsi kriptografi Seperti Digital Signature Yang menggunakan Asimetric Kriptografi Proof of Work Yang menggunakan Hash kriptografi Dan Blockchain Yang menggunakan Hash kriptografi Saya akan fokus Di sini Di bagian Mekanisme Keamanannya Autentikasi Verifikasi Dan Fungsi kriptografi Tapi sebelum Kita bisa bahas itu Mari kita lihat dulu Cara kerja Dasarnya Ledger Kita orang IT Biasanya Takut ya Kalau disuruh Hitung-hitungan uang Sedangkan orang ekonomi Saat disuruh Pening juga Padahal Sebenarnya Setiap keilmuan Ada plus Ada minusnya Untuk memiliki Nilai Di hidup Di hidup Jadi saya ajak Kalian dulu Untuk melihat Chapledger Saya punya Empat orang Disini Misalnya Kasusnya adalah Andi Ada Ben Ada Charlie Dari Dari sendiri Kalau misalnya Empat orang Kita berteman Disini Ada Andi Ben Charlie Dan kita sendiri Berteman Lalu kita Misalnya Katakanlah Ada Masalah Utang-tiutang Biar Kita catat Kita catat Di sebuah Buku Misalnya Andi Kasih Uang Ke Ben Maka Kita catat Di buku Saya Membayar Ke Ben Misalnya 15.000 Kita catat Uangnya Sendiri Dipindahkan Tidak ada Uang fisik Yang diperteparkan Baru Catatan Utang-hutang Oke Lalu Misalnya Contoh yang lain Kita Menerima Uang Dari Charlie Disatat juga Charlie Bayar ke kita Misalnya 10.000 Eh Supaya Ketahuan Charlie Yang Memberikan Tanda Yang membayar 10.000 Yang membayar 15.000 Maka Kita kasih Tanda tangan Di buku itu Nanti kita Tanda tangan Dengan Tanda tangannya Si Andi Dan si Charlie Secara Sederhananya Begitu Oh Jadi Sahi Ini Jadi Sahi Nah Kalau Kita Mengajak Ledger Konsep Maka Catatan Ini Tidak Dipegang Setan Melainkan Dipegang Semua Andi Memegang Ben Memegang Charlie Memegang Anda Sendiri Juga Memegang Dan Isinya Harus Sama Persis Isinya Harus Sama Persis Karena Isi Ledger Bisa Dilihat Oleh Semua Dan Disimpan Oleh Semua Saat Kita Jadikan Ister Dijak Si Kriptokuransi Maka Ada Pihak Nakal Pihak Nakal Misalnya Si Ben Bilang Wah Tadi si Andi kirim Saya 15.000 Saya duplikasi Tandatang Pihak Nah Pada Buku Fisik Pada Catatan Fisik Bisa Jadi Itu Dilakukan Mudah Untuk Diduplikasi Mudah Untuk Dipalsukan Tapi Nanti Catatan Digital Tandatangannya Tandatangannya Disebut dengan Digital Signature Jadi Begini Digital Signature Yang digunakan Untuk Menyatakan Sahnya Sebuah Catatan Transaksi Transaksi Potentik Itu Menggunakan Konsep Kriptografi Asimetris Kriptografi Asimetris Simetris Nanti Bahas Matematikanya Terlalu Banyak Tapi Intinya Kriptografi Asimetris Itu Konsep Untuk Mengamankan Data Dengan Dua Kunci Kunci Public Dan Kunci Public Nanti Sebagai Secret Key Sekarang Nanti Saya Menggunakan Istilah Secret Key SK Itu Hanya Disimpan Oleh Yang Punya Digital Signature Akan Konsep Kriptografi Itu Sehingga Setiap Transaksi Akan Memiliki Signature Yang Unik Kenapa? Karena Ditanda tangani Dengan Kode Secret Key Tapi Bisa Diverifikasi Dengan Public Key Pak Cara kerjanya Gimana? Kalau Mau menjelaskan Itu Mohon maaf Saya harus Jelaskan Secara Polinomial Dan Seterusnya Tidak Secara Spesifik Saya Sini Pokoknya Fungsi Kriptografi Asimetris Itu Ada Dan Bisa Dua kunci Dengan Karakteristik Yang sangat Berbeda Antara Digital Signature Dengan Tanda tangan Fisik Kita di Kertas Tanda tangan Fisik Kita di Kertas Diharapkan Selalu Sama Kalau Tidak Sama Malah Dianggap Tidak Sah Wah Itu Tanda tangan Palsu Ini Tanda tangan Saya dipalsukan Kita sering Dengar Seperti Itu Tapi Pada Digital Signature Malah Tanda tangan Untuk Setiap Dokumennya Berubah Kalau Tanda tangannya Sama Malah Salah Kenapa? Karena Digital Signature Selalu Berubah Tergantung Dari Isi Dokumennya Isi Dokumennya Berubah Satu Karakter Saja Titik Yang Tanda tangan Pada Kecil Maka Digital Signature Pasti Berubah Jadi Digital Signature Seorang Dengan Secret Key Nanti Itu Selalu Berubah Sesuai Dengan Isi Dokumennya Tapi Ini Hebatnya Isi Menggunakan Public Key Jadi Pada Cryptocurrency Digital Signature Itu Digunakan Saat Melakukan Otorisasi Transaksi Saat Seseorang Melakukan Transaksi Pada Dasarnya Dia Menyatakan Saya Berikan Hak Penggunaan Uang Ini Kepada Orang Dan Saya Tanda tangan Dengan Private Key Saya Alamak Uang Ini Kemudian Diterima Oleh Si Penerima Dan Dia Tanda tangani Lagi Dengan Private Key Ini Bisa Dicek Secara Publik Oleh Semua Karena Nanti Semua Ini Maksudnya Pihak Ketiga Orang Luar Karena Nanti Public Key Dari Masing-masing Peserta Yang Memberikan Uang Itu Public Key Tersebar Bebas Hanya Memiliki Public Key Dapat Digunakan Untuk Verifikasi Misah Memiliki Secret Key Tidak Bisa Membuat Transaksinya Contoh Dalam Kasus Tadi Andi Punya Public Key Yang Disebar Luas Ke Semua Pasangannya Secret Key Disimpan Sendiri Ini Yang Harus Dijaga Sekali Tidak Boleh Diketahuan Saat Andi Melakukan Transaksi Maka Catatan Transaksi Tadi Dibubuhkan Tanda Tangan Digit Konsep Komputasinya Adalah Ditanda Tangani Misalnya Saya Sederhanakan Saja Fungsi Design Transaksinya Apa Ini Yang Selalu Berubah Dengan Secret Key Dihasilkan Digital Signature Transaksi Itu Diverifikasi Lagi Oleh Tiga Dengan Public Key Andi Bisa Diverifikasi Verify Transaksi Digital Signature Apa Public Key Andi Apa Nanti Akan Dapat Angkanya Benar Atau Salah Saya Bahas Secara Matematis Gimana Benar Dan Gimana Salah Anggap Saja Disini Prosesnya Seperti Itu Terlalu Rumit Di Sisi Matematis Kita Sebagai Pengguna Mengetahui Bahwa Oh Saya Menanda tangan Dengan Digital Signature Dan Bisa Menverifikasi Bahwa Saya Yang Benar Menanda tangan Tersebut Kalau Digital Signature Bukan Dari Andi Hasilnya Verifikasinya Pasti Salah Jadi Ketahuan Itu Paus Berarti Untuk Memasuk Transaksi Kita Hanya Perlu Mengetahui Digital Signature Kita Hanya Perlu Mengetahui Secret Key Betul Karena Sangat Penting Bagi Setiap Orang Yang Menggunakan Kriptografi Asimetris Menyimpan Secret Key Hati-hati Tidak Boleh Bocor Banyak Kasus Dimana Secret Key Dari Seseorang Yang Disimpan Di Aplikasi Penyimpan Ada Wallet Kriptokuransinya Lalu Bocor Gitu Ya Karena Proses Phishing Atau Yang Dalam Waktu Sejap Bitcoin Atau Monero Hilang Ludes Diambil Bisa Dicari Nggak Secret Key Tanpa Istilahnya Kita Mencuri Secara Teoritis Iya Tapi Secara Praktis Apa Nah Disini Pada Pada Proses Pencarian Secret Key Tidak Bisa Dilakukan Dari First Engineering Atau Pembelikan Misalnya Saya Beli Motor Motor Dari Jepang Wah Saya Mau bikin Motor Buatan Saya Sendiri Saya Bongkar Motornya Saya Lihat Ukuran Komponennya Berapa Gimana Saya Bikin Lagi Cip Lakannya Itu Yang 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 Disebut Reverse Engineering Tidak Bisa Begitu Dengan Proses Pencarian Secret Reverse Engineering Tidak Berlaku Yang Bisa Dilakukan Hanyalah Brute Force Itu Apa Coba Satu Persatu Kombinasi Yang Analoginya Seperti Kalau Kita Buka Kunci Gembok Disini Saya Berikan Kunci Gembok Pakai Angka Putaran Digital Angka Putaran Kombinasi Angka Kalau Disini Kalian Lihat Disini Ada Kemungkinannya Lima Digit Maka Ada Kombinasi Dari 0 Sampai 99 999 Jadi Untuk Membuka Kunci Gembok Itu Harus Dibukain Dicobain Satu Satu Mana Yang Cocok Tidak Bisa Di Reverse Engineering Saat Ini Digital Signature Umumnya Menggunakan Panjang Signature 256 Bit Biner Kenapa Biner Karena Komputer Dan Elektronik Berja Dengan Angka 0 Artinya Ada 2 Pangkat 256 Kemungkinan 1,157 Dan Seterusnya Nah Ini Terakhirnya Dengan 77 Angka 0 Di Belakang Jadi Kalau Kalian Mau Cobain Kombinasinya Satu Per Satu Untuk Mencari Seorang Upayanya Amat Sangat Besar Dengan Waktu Amat Sangat 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 Lama Mungkin Tambahin Bisa Dari Hitungan Belasan Puluhan Tahun Sampai Hitungan Abad Tergantung Seberapa Panjang Digital Signature Nanti Mungkin Beberapa Tahun Kita Akan Lihat Bisa Naik Ke 512 512 512 512 Sudah Mulai Populer Dan Kemampuan Komputasinya Kemampuan Komputasinya Lebih Cepat Coba Lebih Cepat Brute Force Maka Lebih Mudah Tapi Tetap Akan Secara Praktis Sulit Sekali Jadi Transaksinya Andi Kirim Ke Saya 50 Ribu Oh Ini Digital Signature Saya Coba Saya Duplikasi Ini Itu Mungkin Belasan Atau Luan Tahun Kedepan Baru Berhasil Lagi Dapat Angkanya Dan Saat Kita Mau Masukkan Sudah Ketinggalan Sangat Jauh Oke Itu Terkait Dengan Digital Signature Sekali Untuk Menyatakan Apakah Transaksi Valid Atau Tidak Setiap Transaksi Nanti Mencatat Dalam Ledger Ledger Kemudian Dalam Batas Baris Tertentu Akan Dikelompokkan Jadi Buku Ledger Itu Tadi Tidak Serta Merta Punya Jumlah Halaman Yang Tidak Terbatas Melainkan Dibatasi Dan Pembatasan Ini Yang Disebut Dengan Blok Jadi Salah Satu Matawang Kriptokuransi Dalam hal Bitcoin Menyebutnya Bitcoin Blok Jadi Sebenarnya Sebuah Bitcoin Blok Adalah Sebuah Catatan Ledger Catatan Masih Keban Batas Transaksi Atau Ukuran Dari Blok Nanti Transaksi Dengan Bitcoin Yang Dicatat Dalam Blok Tadi Rata-rata Setiap Bloknya 2500 Transaksi Per Blok Dan Beberapa Yang Besar Mungkin Bisa Sampai 3500 Ini Secara Rata-rata Saja 2500 Dan Tiap Blok Adalah 2 Mega Dengan Asumsi Rata-rata Transaksinya Menggunakan 570 Byte Maka Ya Memang Sampai Sekitar 3500 Transaksi Maksimum Setiap Blok Ini Saya Menggunakan Contoh Bitcoin Ya Spesifik Sudah Ya Setiap Blok Itu Disusul Oleh Beberapa Informasi Berikut Yaitu Ada Nomor Khusus Nomor Khusus Nya Selalu Ini 0x D9 B4 Ini Nomor Ya Angka Bukan Huruf Karena Ini Hanya Presentasi Heksadesimal Ukurannya 4 Byte Lalu Ukuran Dari Block Size Tersebut 4 Byte Block Header 80 Byte Transaction Counter Nomor Urut Transaksi 1-9 Byte Dan Isi Dari Transaksinya Sendiri Bisa Banyak Tadi Sampai 2500 Jadi Sebuah Block Certanya Tidak Hanya Berisi Transaksinya Saja Tapi Juga Informasi Tambahan Lain Nah Yang Menarik Disini Adalah Headernya Header Yang Disini Tadi Block Header 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 Terdiri Dari Kunci 32 Byte Previous Block Hash Nilai Hashing Dari Block Sebenarnya Berarti Kelihatan Ada hubungan Antara Sebuah Block Bitcoin Yang Saat Ini Digunakan Dengan Block Sebenarnya Lalu Verifikasi Ada 32 Byte Merkle Root Ini Ada Waktu Tanggal Ada Satuan Kesulitan Dan Ini Kuncinya Kalau kalian Nanti Mau jadi Miner Sebenarnya Miner Miner Itu Nanti Akan Mencari Angka Nons 4 Byte Besarnya Ada di Header Setiap Block Mencari Lebih Spesifik Miner Melakukan Apa Sebenarnya Kita Lihat Blockchain Konsep Blockchain Sendiri Membuat Rantai Tunggal Tidak Terputus Dari Blok Blok Yang Berisi Transaksi Semuanya Agar Terbentuk Satu Ledger Valit Secara Internasional Di Semua Pengguna Bitcoin Sehingga Ini Yang disebut Dengan Ledger Tunggal Terdistribusi Riset Saya Terakhir Kemarin Tepatnya Saya Mencatat Ada Mendapatkan Informasi 614.984 Blok Sudah Dibuat Jadi Catatan Bitcoin Blockchain Sudah Sebanyak 614.000 Blok Dan Itu Satu Rantai Tunggal Dengan Rata-rata Mungkin Sekitar 10 Menit Kalian Bisa Tambahkan Sendiri Dalam 24 Jam Berapa Blok Oke Kendala Utama Dari Konsep Ledger Tunggal Tadi Adalah Karena Semua Bisa Membuka Memastikan Ini Asli Atau Tidak Ini Udah Dijanggu Atau Tidak Ditemper Sama Pihak Ketiga Siapa Yang Mau Menjamin Bahwa Ini Valid Jadi Perlu Autenticator Publik Ingat Bitcoin Blockchain Terdistribusi Tidak Tidak Tunggal Yang Mengontrol Jadi Diperlukan Mekanisme Kriptografi Yang Tadi Saya Sebutkan Digital Signature Sudah Saya Bahas Tadi Merkle Trees Dan Proof Of Work Merkle Trees Menyediakan Cara Menghubungkan Proses Transaksi Satu Dengan Yang Lainya Chaining Dan Work Digunakan Untuk Memastikan Bahwa Block Ini Temper Proof Dan Menjamin Satu Rantai Keseluruhan Menjadi Bagian Dari Elemen Utama Merkle 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 局 Sebenarnya Istiranya Dari Kalau kita Belajar Alboritma Itu Ada Penurunan Pohon Ya Nah, itu pangkatnya dari hashing. Merkle Tree adalah pengembangan dari teknik hashing. Jadi, saya bahas di teknik hashing. Hashing penting. Hashing adalah proses transformasi sebuah nilai, nilai awal, menjadi nilai baru dengan panjang yang tetap dan unik terhadap nilai awal. Tetapi tidak bisa dikembalikan jadi nilai awal. Kapan ini pakai hashing? Setiap kali masuk password kalian ke sebuah situs online, belanja di Tokopedia, Bukalapak, username login. Masuk ke e-learning Budi Luhur, masuk ke web student, web dosen Budi Luhur, username password. Password-nya itu akan di hashing dengan sebuah algoritma. Dan kemudian dibandingkan dengan hasil hash yang disimpan di database. Hanya mengetahui hash tidak bisa mengembalikannya menjadi nilai yang awal. Sehingga password kalian harusnya aman karena tidak bisa dilihat oleh database admin. Jadi, catatan saya buat teman-teman IT yang lagi buat sistem, sama siswa yang buat tugas akhir, itu sering tuh username atau password-nya disimpan di database tapi password-nya disimpan dalam bentuk plain, tidak di hashing. Artinya siapapun yang bisa akses database-nya bisa lihat password-nya. Itu tidak boleh. Nah, hashing adalah proses mengubah menjadi kata-kata tadi. bisa ditebak nggak? Bisa, pakai brute force. Tapi itu artinya nyobain satu-satu. Harus mengetahui algoritmanya seperti apa, terus dicobain satu-satu. Nah, ini adalah contoh hashingnya. Jadi, algoritma hashing itu banyak. Algoritma hashing, saya tidak akan saya sebutkan satu-satu, tapi karakteristiknya beda-beda. Ini contoh. Misalnya hashing dengan CRC32. CRC32 ini mengembalikan 32 bit binar. Sorry, bukan binar. 32 bit hexa yang nanti akan nilainya berbeda kalau karakternya beda. Ini adalah fungsi MD5 yang sama dari dua nilai berbeda. Ini nilai awal mengembalikan hasil hash seperti ini. Sedangkan kalau ketikannya angka 4 dan simbol, hasilnya seperti ini. Beda algoritma hashing, beda lagi hasilnya. Panjang yang di sini misalnya dengan algoritma SHA1 beda. Dengan SHA2 beda. Jadi, bisa dilihat hasil hash-nya tidak pernah sama. Kemungkinan sebuah hasil hash-nya sama itu hasil sekali bisa diabaikan. Jadi, nilai hash-nya selalu berbeda. Dan ini, angka hasil hash-nya tidak bisa dikembalikan ke karakter ini nilai tanpa harus dicobain satu persatu. Itu yang dimaksud dengan brute force tadi. Nah, hash itu dipakai di Merkle 3. Jadi, setiap blok karena harus dihubungkan dengan blok sebelumnya akan menggunakan nilai hash dari perhitungan hash blok sebelumnya. Dengan cara kerja ini, Merkle 3 disebut juga dengan hash tree. Jadi, sebuah root hash di sini hash disusun dari anaknya. Anak disusun dari cucunya. Cucu disusun dari cicitnya. Anggaplah di sini paling bawah adalah transaksi-transaksi keuangannya, maka hashing transaksi 1 dan hashing transaksi 2 dibuat menjadi sebuah hash. Hashing transaksi 3 dan 4 jadi sebuah hash. Yang kemudian hasil hashing transaksi 1 dan 2 digabungkan dengan hasil hashing transaksi 3 dan 4 untuk menjadi hashing 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya, intinya apa? Intinya sangat sulit sekali untuk palsukan. Katakanlah saya mau mengubah, memalsukan transaksi 5. Oh, misalnya teman saya di, tadi yang saya ada di nombor 5 uang sebesar 10 bitcoin. Terus, ah, saya akalin, ah, saya akalin, saya ubah menjadi 20 bitcoin. Gitu ya. Kalau kalian mau mengubah ini, transaksi 5, maka dia juga harus mengubah hashing dari atasnya, hashing 5, 6 ini. Gitu ya. Nah, itu berarti dia harus mengetahui transaksi ke-6. Tidak hanya mengubah itu, dia juga harus tahu transaksi 7 dan 8 yang akan di hashing. Dan saat root hash dari si bloknya, dia harus mengetahui seluruh transaksi sebelumnya. Baru bisa di, kalau mau dipalsukan, memalsukan satu blok itu nanti. Nggak mungkin dipercaya salah satu orang. Jadi, khususnya di bagian minor nanti, itu memalsukan sebuah blok itu amat sangat-sangat sulit. Secara teoretis bisa, tapi bisa kita abaikan kemungkinannya. Itu yang membuat cryptocurrency menjadi aman. Karena dengan konsep hashing seperti ini, nilainya disimpan di sebuah header block, lalu block itu dirantaikan lagi ke block berikutnya, amat sangat-sangat sulit untuk di akalin, untuk di acak-acak. Ini contohnya, sebuah root hash nilainya unik, maka perubahan atau pemalsuan transaksi mengakibatkan perubahan pada hasil hashing cabang, yang kemudian mengubah hasil hashing root-nya. Konsep ini memastikan tidak ada transaksi palsu. Pak, kalau duit saya Bitcoin-nya hilang karena dicuri, bisa nggak? Tetap bisa, karena dia bisa mencuri secret key kalian, misalnya. Tapi, kalau secret key-nya tidak bocor dan dia mau memaksa untuk mencuri uang kita, uang Bitcoin kita, tidak bisa dilakukan. Karena dia tidak bisa melakukan komputasi hashing yang sedemikian kompleksnya sendiri. Nah, dua tool cryptography pertama menjamin bahwa setiap transaksi yang diminta bisa ditambahkan ke ledger dan dijamin authentic. Itu tadi digital signature dan transaksi yang juga dianggap authentic. Itu berkelteri tadi. namun jika hanya dibiarkan sampai situ, maka sistem Bitcoin akan tetap kacau karena tidak ada cara menyepakati rantai blok mana yang dipakai. Karena kita ingat di sini harus satu rantai tunggal. Loh, kalau gitu gimana? Maka kita kenalkan konsep proof of work. Konsep proof of work adalah setiap blok yang ditambahkan harus ada jeda waktunya supaya menjamin hanya ada satu rantai. Pak, sudah berjeda tambah lagi orang mencatatkan catatannya banyak. Nah, disinilah digunakan konsep proof of work. Pengguna yang menyediakan sumber daya untuk memproses transaksi ini akan diberikan hadiah dalam bentuk mata uang. Pengguna yang menyediakan sumber daya artinya dia yang secara sukarela oh, saya mau bantu menenganin blok bitcoin itu manajemen. Nah, inilah yang disebut dengan cryptocurrency miner. Jadi, kalau kalian sering dengar cryptocurrency miner, bitcoin miner, apa sih pakai pegang pakai pak itu ngegali-gali kayak cari emas gitu. Enggak. Sebenarnya kerjaannya adalah menjadi bagian dari seluruh sistem yang membantu melakukan manajemen uang cryptocurrency. Nah, saya akan bahas minernya nanti di bagian ketiga, tapi konsep proof of work-nya dulu. Konsep proof of work, pada dasarnya setiap blok yang dibanding kerantai harus melalui proses validasi dengan memecahkan teka-teki. Apa ini? Jadi, setiap blok tadi yang saya bilang di bagian headernya ada nilai nonce. Nilai nonce ini panjangnya 4 byte itu harus dicari oleh si maier. Karena konsepnya adalah hashing, sekali lagi, tidak bisa dengan asal tebak. Harus di menggunakan proses brute force. Dicara satu-satu. Jadi, mencari nilai nonce tidak sembarangan. Perlu usaha yang sangat berat dari sisi komputernya, sisi perangkatnya untuk mencari nilai ini. Kenapa? Karena nanti akan dinyatakan oleh sistem saya mau membuat nilai hash yang unik berdasarkan tingkat kesulitan. Contoh, user yang jadi miner yang membantu proses penambahan informasi blok harus mengisi nilai nonce tadi. Nilai nonce adalah nilai acak yang mengakibatkan hash kesulitan blok diawali dengan angka 0 sekian karakter. Perlu saya ingatkan hasil hashing tadi kan seperti ini makanya gini acak hasil hash dari seluruh blok bitcoin tadi harus mencapai syarat tertentu yaitu depannya harus diawali 0 sebanyak apa? Sebanyak yang dinyatakan di bagian ini di bagian difficulty difficulty dan yang buat hasil hash-nya bisa berubah jadi 0 sekian digit itu adalah dengan mengganti-ganti nilai nonce-nya penggambarannya seperti ini jadi kalau kita lihat ledger kita tadi ada Andy bayar bank 15 ribu Charlie bayar anda 10 ribu lalu puluhan ratusan sampai tadi 2.500 atau 3.500 transaksi tadi ya dalam satu blok ditambah informasi lain header dan seterusnya maka nilai nonce berapa yang akan mengakibatkan hasil hashing blok tersebut secara keseluruhan diawali katakanlah 30 angka 0 di depan ini misalnya algoritma yang dipakai adalah Shamir 256 SA256 jadi tidak sembarangan kita harus nyobain satu persatu disini nilai nonce-nya nilai nonce-nya 0 hash-nya berapa blok kan nilai nonce-nya 1 hash-nya berapa nilai nonce-nya 2 hash-nya berapa dicobain satu persatu itu yang dikerjakan oleh miner gitu ya tidak ada cara lain untuk mencari nilai nonce selain mencoba satu persatu jika nilai nonce-nya ada misalnya nilai nonce-nya ada 0 10 blok nilai nonce-nya sekedip di depan kombinasi nilai nonce adalah 4 byte setiap byte ada 8 bit itu beri 32 bit totalnya atau 2 pangkat 32 jadi nilai nonce yang dicari adalah kombinasi 4.294.967.296 kombinasi itu harus dicari untuk setiap blok gitu ya dan proses hash-nya memakan sumber daya nah ini contohnya contoh misalnya nilai nonce 1,2,6,5 sekian gitu ya yang mengakibatkan hasil hashing seluruh bloknya di awali 30 angka 0 maka ini yang disebut sebagai proof of work bukti bahwa seseorang seorang kerja berusaha memaintain blok ini gitu dan setelah ketemu blok ini dilaporkan secara publik kemudian dulu-duluan minor mana yang pertama kali ketemu minor pertama yang pertama kali ketemu itu yang diakui gitu nanti akan ada konsepnya sesudah nilai ditemukan blok dianggap komplit baru dibuka blok baru buat minor yang berhasil menemukan nilai nonce paling cepat hitungannya disini paling cepat jadi kompetisi sama minor yang lain maka akan dihadiahkan sedikit bitcoin jadi bitcoin itu dibuat seiring dengan adanya blok baru dibuat dari apa? dari kepercayaan user yang percaya menggunakan coin bisa dibuat di blok baru saat tulisan ini dibuat sebenarnya yang harus dimulai angka 0 tapi akan berubah sesuai dengan protokol bitcoin setiap 2016 biasanya akan dibuat semakin sulit jumlah angka 0 harus semakin panjang sehingga prosesnya semakin sulit jika jumlah minernya terlihat keselesaian 16 blok baru ditambah supaya lebih cepat supaya tingkatnya banyak minernya banyak maka kita buat akman misalnya tahun 2014 pernah terjadi jumlah minernya menurun malah tingkat kesulitan jadi di dunia jadi ini dinamis berubah mari kita lihat sekarang makanya tadi sudah konsepnya sudah bagaimana memastikan tidak diakalin tidak dipalsukan maka kita lihat penggunaan di lapangnya misalnya tadi Andi kirim bitcoin ke band maka caranya kalian mendaftar ke bitcoin wallet dulu dompet bitcoin dulu di bitcoin ORG kalau kita di Indonesia saat ini mungkin ini bukan iklan ya saya hanya hasil searching dan saya melihat untuk Indonesia malah saat ini ditawarkan ke salah satu domain disini bisa saja dengan penyedia yang lain jadi kita daftar kita mau buat bitcoin jadi daftar sorry bukan buat bitcoin mendaftar untuk punya bitcoin wallet dompetnya isinya ada tidak belum ada cuma ada ID kamu saja ID ini nilainya 0 nah isinya gimana isinya kalian bisa minta sama eh tolong dong kamu punya bitcoin ya saya tolong diterangurin dong gitu tukar mungkin dalam bentuk transaksi terpisah di belakang layar boleh tapi secara resmi pun di beberapa negara Amerika dan Eropa ada bitcoin di Indonesia belum ya jadi kamu kita nukar falas saya tukar uang fiat kurensi saya dengan sebuah bitcoin gitu ini kembali ke kepercayaan kamu percaya mau pakai bitcoin ya silahkan kamu tukarkan uang fiatmu yang di backing oleh negara menjadi sebuah mata uang bitcoin setelah punya bitcoin wallet baru kita bisa transaksi karena kita punya alamat setelah misalnya tadi sudah Andi kirimkan maka Andi broadcast transaksi yang dia inginkan dan melalui proses verifikasi oleh miner-miner gitu dan nanti baru ditambahkan ke bloknya transaksi bitcoin adalah bukan transaksi yang sifatnya tangsung instant nanti ada waktu jeda waktu tunggu dulu baru dijaminkan pasti individual lain miner dalam jaringan kemudian memproses transaksi dengan menambahkan transaksi dalam blok caranya tadi menghitung nonce yaitu nilai hash nya miner kemudian menyelesaikan yang menyelesaikan bloknya mendapatkan reward nya bitcoin baru terbentuk modelnya seperti lotre karena kompetisi dengan miner lain proses panjang menambahkan sebuah blok berarti hanya ada satu chain block yang dianggap asli dan saat saya buat presentasi ini kemarin saya cek rata-rata ada 300 ribu transaksi per hari secara internasional dan saat ini harga satu bitcoin adalah 9.220 USD tinggal kalian kalikan saja dengan kursus 14.400 nah ini adalah sedikit statistik jadi secara rata-rata setiap 10 menit tercipta satu blok baru sistem bitcoin sendiri memastikan jumlah bitcoin maksimumnya adalah 21 juta jadi tidak nanti tidak akan lebih dari 21 juta bitcoin yang akan terbentuk nanti akan kalau bitcoin tidak harus bulat tidak harus satu karena bisa saja memiliki 0,000 0,012 105 bitcoin jadi berbedaan rupiah atau dolar saya punya mata uang 100 dolar saya punya mata uang 100 ribu rupiah saya punya mata uang saya tidak bisa memegang uang 0,100 rupiah tidak ada uangnya seperti itu tapi di bitcoin bisa karena cuma interpretasi angka saja nah topik yang terakhir di bagian ini adalah yang tadi keamanan blockchain karena setiap orang mendaftarkan catatan transaksinya secara publik bisa dong sebuah blok itu rantai tidak jadi satu tapi jadi banyak nah karena setiap komputer yang turut andil dalam jaringan bitcoin khususnya dalam hal ini miner memiliki copy dari blockchain bisa jadi ada jutaan copy dong blockchain yang sama betul tapi bagaimana membedakan yang asli sama yang palsu rantai yang asli sama yang palsu ini kuncinya karena membuat satu blok setengah mat ya jangan setengah mati kali ya sangat susah sekali untuk mencari nilai nonce mengisi proses hashingnya dan seterusnya membuat satu blok saja sangat sulit seorang pemalsu bisa mempertahankan baris rantai blok yang palsu sulit sekali cara kerja dari keamanan blockchain adalah mengakui rantai terpanjang jadi rantai yang terpanjang yang diakui rantai yang pendek tidak diakui contoh jika seorang hacker berhasil secara teoretis bisa ya tapi secara actual sangat sulit membuat sebuah blok palsu oh saya buat blok palsu aja sini saya ebarkan ke semua si A kirim ke saya 10 bitcoin B kirim ke saya 100 bitcoin C kirim saya saya buat sendiri bloknya saya palsukan bloknya saya hitung hashingnya saya ambil nilai hash dari blok sebelumnya oke terus saya harus palsukan lagi blok berikutnya baru blok yang tadi saya palsukan itu yang gak palit jadi misalnya dia mau palsukan yang disini gitu ya sedangkan ini rantai yang asli yang bawah dia palsukan yang ini tidak cukup dia palsukan rantai itu dia harus palsukan blok berikutnya lagi kenapa? dia harus kejar-kejaran sama catatan transaksi yang benar karena begitu dia gagal mengejar maka rantai ini dianggap tidak valid rantai yang lebih pendek dianggap tidak valid tidak diakui lagi oleh sistem dan berarti nilai hash blok sebelumnya yang dipakai yang dipakai adalah yang valid akibatnya orang yang mau memalsukan tidak bisa dia tidak bisa memalukan hanya untuk satu transaksi di masa lampau di palsukan sepanjang masa dia harus memalsukan library jadi supaya validitas blok yang barunya tetap valid hacker harus buat blok palsu lain berikutnya tapi seiring waktu si hacker tersebut akan sulit mempertahankan rantai ini imputasi yang dilakukan sangat-sangat besar dan pada akhirnya pasti akan kalah dengan kemampuan komputasi keseluruhan jaringan bitcoin sehingga dia tidak akan tumbuh secepat rantai yang asli begitu ada rantai yang asli lebih panjang rantai yang pendek diabaikan jadi dengan kata lain pengguna kriptokuransi percaya pada komputasi kerja komputasi bukan pada central authority pengguna kriptokuransi tidak mempercayai lembaga yang menyatakan uang ini valid transaksi valid tapi mempercayai hasil kerja hashing blok tadi dimana dalam transaksi bitcoin proses transaksi yang terjadi belum langsung dianggap berhasil jadi tidak langsung confirm disebut statusnya unconfirm kenapa? karena dia baru blok yang paling baru blok yang paling baru ini belum dipercaya blok yang terakhir ini belum dipercaya sampai katakanlah blok 4 blok berikutnya barulah dipercaya jadi misalnya disini ini transaksi kita di blok yang ini ya dicatat di blok yang ini kemudian 10 menit kemudian muncul blok yang baru yang ini masih dianggap unconfirm karena tadi konsep lantai terpanjang tadi tambah lagi 10 menit berikutnya ada blok lagi satu lagi kita posisinya sudah 2 blok mundur masih belum di confirm rata-rata pada mau confirm itu setelah di blok ke 5 jadi setelah penambahan 3, 4, sampai 5 blok misalnya contoh yang disini 5 blok maka yang ini dianggap transaksinya valid karena dianggap sudah tidak bisa dipalsukan lagi rantai ini sudah cukup panjang begitu jadi makanya ada jeda misalnya kalau rata-rata 10 menit dan dianggap 5 blok baru dianggap valid transaksi kita dianggap valid setelah 1 jam 5-40 menit sampai 1 jam baru biasanya ini transaksi bitcoinnya confirm setelah confirm dengan jaminan 99,99% bahwa itu memang asli karena sudah diakui oleh seberu pengguna yang lain demikian itulah cara kerja dari kriptokuransi dan ini ada saya berikan sedikit beberapa mata uang kriptokuransi tidak hanya bitcoin ya ada ethereum ripple, zcash, litecoin, dash monero ethereum dan seterusnya tapi yang memang paling populer kalau kita bicara kriptokuransi adalah bitcoin baik ternyata tidak perlu ganti sesi ternyata saya perhatikan disini cukup sudah panjang waktunya saya tambahkan sedikit beberapa slide ini yang mungkin menarik pasti kalian pernah dengar eh jadi kriptokuransi miner ayo kita buat uang dari something dari dari tiada menjadi ada karena benar darinya tidak ada angka-angka itu ada diakui jadilah sebuah uang oke kriptokuransi miner di alal konsepsinya nilai bitcoin adalah nol saat satoshi membuat blok pertamanya sebanyak 50 bitcoin tadi nilainya nol kenapa? tidak ada kepercayaan kamu buat mata uang sendiri bitcoin ada yang pakai enggak? dengan pengguna ada kepercayaan maka ada nilai sekali lagi saya tekankan nilai uang itu bukan dari kertasnya atau logam kecuali itu logam yang nilai intriksik emas misalnya ya tapi dari kepercayaannya saat kita pegang rupiah 100 ribu kenapa kita bisa belanja sebuah barang dengan 100 ribu ini? karena si penjual percaya bahwa selembar 100 ribu itu ada nilainya dan dia bisa menukarkan kembali ke yang lain kalau orang lain tidak mempercayai lembar apa ini 100 ribu? tidak ada nilainya bawalah rupiah kamu misalnya Eropa di negara yang tidak mengenal Indonesia misalnya atau kurang mengenal Indonesia dan kita tidak pakai mata uang dia kita pakai mata uang rupiah kita apakah ada nilainya? tidak ada karena tidak dipercaya sama bitcoin juga masalah kesehatan saat ini satu bitcoin adalah 9200 USD bagaimana masa depan? tidak ada jaminan nilainya naik tergantung kepercayaannya tapi dipengaruhi juga dengan tingkat sensor negara belum ada negara yang mengakui bitcoin atau kriptokuransi menjadi mata uang yang sahi tapi juga mereka tidak bisa membatasi jadi kembali kepada penggunanya lalu jumlah minernya kondisi ekonomi dunia inflasi deflasi banyak aspek lain yang ini bukan aspek IT nya saya tidak akan bahas terlalu dalam jadi apakah menguntungkan untuk mining intinya kan itu pak saya kalau mining dapat duit gak sih pada intinya dapat sesuatu value gak sih? sebuah riset menunjukkan bahwa biaya untuk melakukan mining bervariasi dari 530 USD untuk 1 bitcoin hingga 21.000 USD untuk 1 bitcoin karena harga 1 bitcoin nya sekarang sekitar 9.200 USD kenapa? komponen yang mengaruhi utama adalah listrik jenis mesin dan tingkat efisiensi nah pada awalnya saat tingkat kesulitan hash nya rendah jadi jumlah nonce yang dicari itu mudah karena tingkat kesulitan hashing block nya mudah itu kalian bisa mining pakai komputer biasa jadi tahun 2009 itu 2010 masih bisa main dengan komputer biasa cukup cepat kan hubungan ya sama miner lain siapa yang duluan mendapat angka nonce itu kita laporin seiring dengan tingkat kesulitan yang naik tahun 2014 kita melihat GPU graphic processing unit kartu grafis dipakai untuk mining dan ini sempat booming tapi seiring dengan tingkat kesulitan yang makin banyak bahkan miner individual tidak bisa berkompetisi lagi jadi miner individual itu sudah bisa dikatakan non-existent sekarang mereka kerjasama nge-pool menjadi sebuah pool kumpulan dari miner-miner dalam sebuah asosiasi lepas mari kita gabungkan sumber daya kita biar lebih efisien dan kita namai asosiasi apa begitu ya dan kita mining perangkatnya tidak bisa lagi pakai CPU dan GPU saja harus pakai yang namanya ASIC application specific integration circuit seperti apa aratnya ini gambarnya tercatat yang saya ketemukan di par adalah perangkat dragon min T1 yang setiap detiknya bisa menghitung 16 tera hash tera ya bukan giga ya tera hash 1 hash itu berarti 1 proses komputasi harga alatnya 2.800 USD kurang lebih dengan asumsi ini saya hitung di Indonesia dengan pemenang 1.480 watt atau 1.48 kilowatt hour dan biaya listrik kita ini saya hitung juga dengan diubah ke kursus USD di Indonesia itu saat ini sekitar 0.1 USD per kilowatt hour dengan kursus 14.380 maka hitung-hitungan asumsi profitnya adalah dalam sehari kamu rugi 2,37 USD dan dalam satu bulan rugi 71 USD dalam satu tahun rugi 864 USD belum hitung beli alat hanya untuk biaya operasional jadi di Indonesia jadi minor tunggal lupakanlah jadi minor dalam grup mungkin tingkat efisiensinya bisa lebih tinggi kenapa lebih tinggi karena kalau bisa dibagi tugasnya daripada setiap alat mencoba kombinasi dari 0 sampai 4 miliar tadi dibagi-bagi kombinasinya kan nonsnya kan mau dicari kamu nons yang 0 sampai 1 juta kamu nons yang 1 juta sampai 2 juta kamu nons yang 2 juta sampai 3 juta dan seterusnya sehingga efisiensinya lebih tinggi itu dalam asosiasi tapi begitu bermain sendiri mencoba mencari sendiri kombinasi non-study mining sendiri lupakanlah ada saatnya memang memungkinkan saat ini tidak mining bitcoin hanya menguntungkan jika efisiensi perangkat tinggi dayanya rendah dan harga perkawihannya lebih rendah jadi ini mendorong sentralisasi proses mining ini yang ditakutkan sebenarnya sekarang proses mining malah tersentralisasi hanya pada yang punya modal-modal besar kenyataannya asosiasi-asosiasi dari China sama Amerika dan Eropa yang menguasai sekarang untuk proses miningnya beberapa negara yang memiliki low capital investment dan aturan yang longgar yang mungkin masih menguntungkan seperti Kuwait Georgia ini Eropa Tengah Islandia China Estonia Kanada dan seterusnya itu mungkin masih menguntungkan tapi di negara-negara di mana investmentnya tinggi biaya listrik tinggi lupakan saja lah menjadi cita-cita jadi miner kalau hanya ingin jadi main chill jadi saya simpulkan saja keuntungan dan kekurangan cryptocurrency dengan segala kompleksitasnya potensi blockchain sebagai bentuk ledger yang terdesentralisasi hampir tanpa batas kelebihannya berupa akurasi yang tinggi menghilangkan peran manusia dalam verifikasi karena hanya operasi menurunkan biaya menghilangkan verifikasi ketiga desentralisasi yang membuatnya sulit diganggu pemerintah pemerintah tidak bisa mengontrol dan itu ketakutan pemerintah benarnya pemerintah tidak akan mengizinkan cryptocurrency karena mereka tidak bisa mengontrol transaksinya lebih aman private dan efisien anonimitas hingga batas tertentu dan teknologi yang transat dibalik kelebihannya ada beberapa kurangan yang pertama biaya teknologi untuk proses mining tinggi sekali diperkirakan 66,7 terawat jam selama setahun berarti daya itu cukup untuk negara Ceko dalam setahun yang jumlah penduduknya 10,6 juta penduduk daya listrik sebesar itu hanya dipakai oleh miner seluruh dunia mempertahankan rantai blockchain dan tentu saja mendapatkan profit lalu kekurangan lain jumlah frekuensi transaksi yang jauh lebih rendah setiap lokal transaksi dan memang ada sejarah penggunaan yang tidak sepantasnya misalnya untuk transfer dan tadi lagi jika informasi private key-nya bocor ya sudah lupakanlah uangmu itu yang ada di bitcoin wallet itu hilanglah semua dan biasanya bocornya bukan karena bocor di intip sama tetangga bocornya karena keamanan di komputer kita atau yang menyimpan bitcoin wallet-nya itu jebol jadi kalian tanpa sadar menginstall aplikasi yang ada trojannya ada malware-nya dan mereka menutup informasi ada beberapa informasi tambahan kalau kalian tertarik ada di bitcoin chain.com dan blockchain.com untuk melihat statistik dan tilt block bitcoin kesimpulan akhir meskipun bitcoin diawali sebagai riset di tahun 1991 lalu secara fisik mulai terwujud di 2009 kreditokuransi mendapatkan sindiran ejekan ketidakpercayaan hingga saat ini juga tapi potensinya sangat tinggi dan saya akan melihat nanti kita akan pakai konsep blockchain ini di sistem moneter internasional bukan apakah akan digunakan tapi kapan akan digunakan baik demikian itu saja dari saya kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa subscribe ke channel saya di youtube.com slash user slash realjoko.cc jika kalian tertarik dengan beberapa tema lain dan mungkin kita masuk sesi tanya-jawab saya kembalikan waktu dan tempatnya ke Pak Moderator silakan Pak Iman terima kasih dan salam terima kasih Pak Rizky Pratomo jadi salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan sebenarnya pembicaraan tentang kriptokrensi itu diawali dari kami sering berbicara diskusi saat kami sedang kolaborasi di salah satu proyek Prima Salampau kebetulan karena saya diajak jadi pembicara untuk tema ini saya angkat tema ini dan saya mengundang Pak Rizky juga silakan Pak Rizky mungkin bisa berikan tanggapannya ya baik terima kasih selamat siang Pak Chris dan Pak Iman selamat siang Pak dan semuanya maaf saya tidak pakai video ya ini masih di perjalanan jadinya perang oke oh iya ya tanggapan saya memang sebenarnya proyeknya tidak terlalu lampau juga kali Pak Chris ya ini luar biasa paparan dari Pak Chris ini sudah riset sekian lama jadi betul bahwa yang namanya kriptokrensi ini kalau tadi disampaikan bukan berarti bukan kita menanyakan apakah akan digunakan di masa depan tapi pertanyaan lebih tepatnya adalah kapan akan digunakannya ya dari sisi ekonomi saat ini penggunaan apa ya kriptokrensi ini memang masih menjadi perdebatan ya dan bahkan betul saat ini bahkan Amerika sendiri The Federal Reserve atau bank bank sentralnya Amerika juga sudah beritaya untuk membuat riset yang sama hanya memang masih banyak hal-hal yang ditakutkan seperti tadi disebutkan yaitu hilangnya kontrol kalau tadi ada pertanyaan dari Mas Yaro Him tadi apakah ini akan menjadi korupsi bisa jadi karena saat ini memang banyak penggunaan Bitcoin itu ada beberapa ya mungkin tidak semuanya dia untuk digunakan dalam shadow economy dalam arti shadow economy ini ya ekonomi yang berada di bayangan gitu ya jadi bisa saja menjadi apa ada hal-hal negatifnya tapi tentunya ada hal positifnya yaitu bahwa kontrol ini dilakukan oleh semua orang tadi mungkin kita sudah berbicara mengenai Bitcoin miner dan sebagainya lalu terkait dengan kenapa kok tidak ada negara yang mengakui ya memang saat ini sistem keuangan dunia atau sistem monitor dunia ini masih mengacu kepada batas terhadap pengakuan negara sementara memang cryptocurrency saat ini tidak ada negara yang punya tapi suatu saat bila ada suatu negara yang menerbitkan cryptocurrency dan dia membackup kemungkinan akan akan bisa adanya pengakuan gitu dari dunia yaitu nah kalau tadi juga ada pertanyaan kenapa sih kok nggak ada berupa cadangan atau di backup oleh emas gitu ya ya betul saat ini kenapa uang fiat atau uang yang kita ketahui saatnya ada rupiah dolar dan sebagainya itu diakui karena ada cadangan emasnya jadi emas itu sebenarnya yang apa ya menentukan besar atau tidak atau sekecilnya nilai tukar terhadap uang yang lain ya nah sementara bitcoin memang tidak ada cadangan emas jadi seandainya dia mau klaim ini saya mau mesti klaim kemana apalagi tadi fluktuasinya jauh sekali Pak Chris bilang ya dari berapa 530 ribu sampai dengan bisa ratusan juta nah itu kan fluktuasinya tinggi sekali mau jadi investasi bisa enggak waduh iya deg-degan banget kalau investasi gitu ya kecuali kita punya jantungnya tiga enak gitu ya oke apa nih ada pertanyaan dari mas Yarohim ya sebentar sebentar saya buka dulu ya ya ada pertanyaan dari mas Pak Yarohim Pak proses mining GTC ini mudah atau sulit oke ya tadi kalau ini sih lebih kepada saya yang jawab Pak tadi iya IT tadi saya sudah jelaskan bahwa mining sekarang sangat-sangat-sangat sulit dan bahkan tadi sudah ada hitung-hitungan rupiahnya kalau mau jadi miner tunggal ya pemain tunggal malah rugi 800 USD setahun gitu ya jadi untuk mining jawabannya iya sulit untuk dapatkan profit harus tergabung dalam pool pool ikatan lepas yang saling bergabung sumber daya mesin miningnya betul terus untuk satu lagi Pak saya tambahkan iya silahkan Pak oke jadi tadi ke depannya itu akan digunakan tergantung kapan tinggal kapan kita menunggu waktunya nah saat ini bridging menuju ke sana yaitu ya kalau di sisi digital ya kita mungkin kalau uang fiat ini mengenal yang nama istilahnya fintech atau financial technology apa sih perbedaannya antara fintech dan cryptocurrency seperti ini ya beda tadi kalau cryptocurrency tidak ada yang mau backup dia community kalau fintech ada yang mau backup negara kesamanya apa ya sama-sama digital ya mungkin tadi kalau ada yang menanggap mbanking ya itulah bentuknya fintech ya buka buka dana atau apa namanya OVO dan sebagainya itu maksudnya saat ini ke situ jadi bridgingnya ke situ tapi kedepannya saya rasa ini merupakan solusi atau alternatif yang sangat menjanjikan nah itulah juga kenapa hari ini banyak ya tadi kan awalnya Bitcoin karena tidak percaya terhadap sistem yang ada maka banyak juga hari ini disampaikan di berupa film-film gitu yang populer contohnya kayak Money Heist kenapa sih dia terapok bank of Spain ada emasnya di situ kenapa dia kemarin sebelumnya Royal Mint of apalah itu ya lupa of Spain gitu ya kenapa dia bisa mencetak itu kan ya protes lah terhadap sistem yang ada sekarang mungkin itu yang bisa saya tambahkan Pak Riz dan Pak Iman baik terima kasih banyak Pak Rizky terima kasih Pak Rizky sudah memberikan gambarannya dari sisi ekonomi luar biasa ini nanti kita join lagi ya Pak Rizky untuk seminar tandem mungkin ya siap siap terima kasih ya waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Iman oke mungkin sudah berakhir lah ya karena sudah beberapa pertanyaan juga oh iya bagi teman-teman yang mungkin di pihak kampusnya sudah ter sudah join tapi belum hadir statusnya boleh kontak personnya yang ada di kampus boleh di kontak kalau belum hadir karena ada beberapa tadi ada beberapa perangkat yang masih namanya belum nama aslinya masih ada OPPO dan semacamnya itu takutnya terlewat dan belum hadir lah ya nanti kan itu menyangkut sertifikat juga oke mungkin kita selesai ada kata-kata Pak Rizky untuk penutup oh ya baik mungkin ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan semua yang sudah bersedia memberikan perhatiannya waktunya mungkin dalam pemahaman saya tadi sharing ada bagian yang terlalu cepat terlalu lambat atau mungkin kurang berkenan saya mohon maaf terima kasih sekali lagi dari untuk panitia yang sudah memungkinkan terserenggaranya acara ini dan memberikan kesempatan saya dan Pak Rizky untuk berbagi sharing pengetahuan kami baik itu saja dari saya saya ucapkan terima kasih selamat melanjutkan aktivitas kalian dan salam buli luhur salam